Intro Ya Pumir, apa kabar? Dimanapun berada, ada penyaksikan sudut kota siap-siap pemilu. Nah bicara soal pemilu 2024 yang memang akan jadi efek seakbar menuju tahun 2024 yang pastinya kita punya banyak pilihan. Nah bicara soal pemilu pasti identik dengan kampanye. Kita juga harus tahu siapa yang nantinya akan kita pilih, kemudian seperti apa visi dan misinya sesuai untuk membangun Indonesia jauh lebih baik. Nantinya bersama saya Nitya dan juga bersama Narsuk saya yang luar biasa, ya di siap-siap pemilu kita langsung sapa saja. Ada Bang Vincent Simanjorang, beliau merupakan peneliti pusat riset kebijakan publik, badan riset dan inovasi nasional, BRIN. Bang Vincent. Halo Mbak Ayu dan pencinta TVRI seluruh Nusantara. Di seluruh Indonesia, dimanapun berada ya. Bang Vincent kita ngobrolin pemilu, siap? Siap. Siap. Kemudian kita juga punya pada Pak Dodi Wijaya, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Pak Dodi, bagaimana sekarang sudah menuju semakin mendekat ya untuk dapat daftar calon tetap? Ya, sebentar lagi kita akan tetapkan daftar calon tetap untuk anggota DPRD, DPR RI, DPD, dan DPRD Kabupaten Kota. Berarti kita siap pemilu? Siap. Siap pemilu. Nah, bicara soal pemilih juga harus ada komunikasi yang baik ya. Baik, nanti siapa yang dipilih dan seperti apa pemilih yang nantinya berhak untuk menentukan nasib Indonesia. Kita menyapa Bang Reska Herlambang. Ya, beliau merupakan pengamat komunikasi publik Universitas Indonesia. Bang Reska, apa kabar? Kabar baik Ayu. Terima kasih sudah diundang pada kesempatan ini. Bang Reska, gimana? Komunikasi kampanye saat ini sudah mempunyikan? Kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, jelang pemilu 2024, masing-masing tokoh ataupun aktor-aktor politik ini sudah mulai bergerilia dengan berbagai macam bahasa atau diksi yang dikemas supaya mendapatkan partisipasi publik yang tinggi atau elektoral yang mumpuni pada saat besa demokrasi nanti. Dan ini menjadi poin dan fungsi kita bersama untuk melawasinya. Nanti kita bahas ya Bang Reska, berarti siap untuk pemilu ya? Siap untuk pemilu. Siap untuk pemilu. Kemudian juga mewakili Gen Z Millenia, jadi mahasiswa kita ada Devi Savitri. Halo Devi. Halo, Sayu. Nanti kita nemenin Ayu ya bersama bapak-bapak hari ini ya. Ini dari Universitas Mustopo Beragama. Jadi kita akan dengarkan langsung dari mahasiswa ketimbang nanti hanya mendengarkan suara-suara tapi tidak tahu ya mau menyampaikan seperti apa. Kita mulai untuk diskusi hari ini adalah kampanye waspada, waspada kampanye. Berarti ke Pak Dodi dulu nih, karena Pak Dodi nih di KPU, sejauh ini Pak Dodi bicara soal kampanye yang juga diatur di undang-undang menuju kurang lebih 75 hari menjelang nantinya pemilu di 2024. Seperti apa sebenarnya kampanye yang sudah dilakukan saat ini Pak Dodi? Ya, kampanye itu kan diatur melalui peraturan KPU ya nomor 15 tahun 2023 yang baru saja juga dilakukan perbaruan atau perubahan dari PKPU 20-2023 karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU 2023 yang membolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Nah, ketentuan tersebut diatur bahwa kampanye ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu untuk ada ajakan memilih untuk menawarkan visi, misi maupun program. Jadi, kata kuncinya adalah ada ajakan memilih, ada penyampaian visi, misi, dan program, kemudian ada penyampaian citra diri. Yang tujuan dari pemilu itu sebenarnya adalah pendidikan politik yang bertanggung jawab, yang dilakukan oleh peserta pemilu kepada pemilih. Jadi, kata kuncinya ada ajakan memilih, ada penyampaian visi, misi program, tapi itu semua dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab karena bagian dari pendidikan politik. Nah, saat ini sudah akan berjalan, kami tanggal 3 November akan menetapkan daftar calon tetap, kemudian 25 hari kemudian, 28 November adalah masa awal kampanye. Sampai nanti tanggal 10 Februari, kemudian 3 hari digunakan untuk masa tenang, dan 14 Februari adalah masa pemungutan dan penghitungan suara. Pak Dori, kalau kita ngomongin tadi kampanye waspada-waspada kampanye, mungkin Bapak-Bapak juga, Devi, sebelah aku, nanti pemilih sudah bisa lihat ya. Walaupun memang daftar calon tetap ini nanti akan di 3 November, tapi kan kalau kita lihat nih ya Bang Reska, terus juga Bang Vincent sudah lihat mungkin baik itu di televisi atau di platform, ada beberapa partai politik yang sudah menggaungkan, mereka punya jingga yang easy listening kita dengar juga. Mungkin tidak hanya dari kalangan kita, anak-anak kecil pun sudah bisa menyanyikan, bahkan juga ada logo, ada ibaratnya yang mengidentifikasikan, ini loh partai kami. Nah, ini bisa dikategorikan kampanye sebelum waktu kampanye nggak sih Pak Dodi? Ya, sebelum saya jawab itu, tadi kan temanya kampanye waspada dan waspada kampanye ya, saya ingin menggarisbawahi. Jadi, kampanye ini sebenarnya sudah sesuatu yang ngeriang gembira. Harusnya. Karena pemilu ini kan pesta rakyat. Namanya pesta itu kalau orang Betawi itu seneng-seneng gitu kan, 3 hari, 7 hari, hajatan. Kita ingin pesta demokrasi ini dilakukan dengan suasana yang sejuk, yang meriah gitu kan. Maka di dalam kampanye juga kita berharap itu sebagai satu kampanye programatik maupun dialektik antara kandidat dengan pemilih. Nah, disitulah ruang bertukar gagasan bagaimana antara kandidat dengan pemilih itu melakukan kontrak politik. Apa yang akan dibangun di daerahnya, di dapilnya, bicara tentang Indonesia ke depan, atau daerahnya ke depan, dapilnya ke depan seperti apa. Nah, itu yang kami harapkan dan kami dorong. Nah, sebelum masa kampanye dimulai, itu ada namanya tahapan sosialisasi. Jadi, di pasal 79 itu di peraturan KPU tentang kampanye diatur bahwa sebelum masa kampanye, partai politik itu boleh melakukan namanya sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Bentuknya pemasangan bendera dan nomor urut partai. Kedua, pertemuan terbatas. Ya, pertemuan terbatas itu dilakukan untuk pendidikan politik yang dilakukan oleh pengurus partai politik. Misalnya, konsolidasi dengan pengurusnya, ketemu dengan konstituenya, atau melakukan pembentukan tim kampanye dan sebagainya. Ini masa-masa persiapan. Nah, jadi sebenarnya partai politik kami harapkan itu menahan diri. Untuk tidak berkampanye sebelum masa kampanye itu dilakukan. Baik Pak Dodi. Kalau gitu, ini mau ke Bang Reska nih ya, pengamat komunikasi publik. Bang Reska, kalau tadi kan Pak Dodi bilang, harusnya hajatan ini semuanya suka cita. Nah, komunikasi yang kalau dilihat atau dibangun di pemilu 2024 ini, Seperti apa sih Bang Reska, apakah memang sudah tepat dengan pemilu yang nantinya akan kita song-song di 2024? Baik, kita kalau bicara mengenai komunikasi yang konstruktif itu kan pasti jelas. Yang pertama adalah pembawa pesannya. Apa misi, visi yang akan disampaikan kepada publik? Yang kedua adalah receiver-nya, penerima pesan. Apa respon yang mereka hadapi atau respon yang mereka lakukan? Apakah bersifat agresif atau sebaliknya? Nah, tadi saya sepakat ketika bicara mengenai kampanye harus memiliki tujuan dan mindset yang sama. Jangan sampai nanti tokoh-tokoh politik kita ini memiliki perspesi yang berbeda. Jadi tidak hanya kita berbicara mengejar elektoral, tetapi melupakan edukasi. Karena jangan lupa Mbak Ayu, ketika kita bicara mengenai komunikasi, Menurut pakar komunikasi, William Albiniard, ada dua hal yang perlu menjadi konteks dalam kampanye. Yang pertama adalah sitting the blame. Jadi masing-masing tokoh atau masing-masing kandidat ini, Inilah waktunya mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasannya. Dan di sini juga menjadi momentum kesempatan bagi mereka untuk menangkap apapun tuduhan terhadap mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah restoration of image. Jadi bagaimana pada tahapan kampanye ini akan menjadi momentum dari masing-masing kandidat untuk melakukan perbaikan citra dirinya. Misalnya si A tertuduh X misalnya. Nah di momentum inilah si A dapat melakukan perbaikan image-nya tadi. Jadi oleh sebab itu ketika kita bicara mengenai kampanye dalam konteks komunikasi yang lebih luas, Ini dapat dilihat beberapa aspek. Yang pertama adalah konstruktif terbuka. Artinya masing-masing kandidat harus tahu dan paham bahwa kampanye ini adalah bagian dari hak konstitusi masing-masing pasangan calon. Ataupun juga partai politik. Yang sudah diatur dalam PKPU tersendiri. Yang kedua adalah komunikasi tertutup. Kesempatan disinilah bagaimana tim, pemenangan, dan semua pihak untuk dapat melakukan konsolidasi secara terbuka kepada masyarakat. Jadi masyarakat ketika menyaksikan produk kempennya tadi, betul-betul teredukasi, paham, dan yakin untuk memiliki kandidatnya. Jadi artinya bahwa ruang komunikasi publik ini yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena momentum yang singkat ini untuk meyakinkan bahwa pemilu damai, pemilu yang asik, dan pemilu yang bisa memberikan manfaat. Pemilu yang asik dan juga memberi manfaat ya kalau kita lihat di 2024. Kalau ke Bank Vincent nih selaku pendiri pusat riset kebijakan publik, badan riset dan inovasi nasional. Nah kalau dari BRIM sendiri, dari Bank Vincent sendiri berarti seperti apa kampanye pada saat ini? Iya, jadi sebagai perspektif kebijakan publik ya, saya masuk ya, ini adalah kita momen ketiga terpenting dalam sejarah kita, pemilu ini nanti. Pertama, kemerdekaan kita, lalu kedua tahun 1945, lalu kedua kita berhasil keluar dari era otoriter Mei 1998. Dan ketiga, ini adalah pemilu terbesar yang kita selenggarakan, serentak, memilih eksekutif, memilih legislatif, eksekutif juga di daerah. Nah, kita ini kan mengandut trias politika ya, jadi inilah yang kemudian nanti menentukan arah kebijakan publik kita mbak. Oleh karena itu memang, arah kampanye ke depan kita ini haruslah mendukung tiga aspek. Satu mikro, kedua meso, ketiga makro. Dan aspek mikro memang harus menyentuh akar rumput. Nah bisa kita lihat ya, bahkan saat ini kita harus apresiasi, mulai bergerak ini, generasi-generasi muda ada beberapa komunitas yang kemudian mereka giat untuk mengkampanyekan bukan partai politik, tapi pendidikan politik. Bahwa apa sih sebenarnya hak dan kewajiban kita sebagai warna negara, apa sih manfaatnya kalau kita ikut pemilu. Baru kedua, dari aspek meso, kita bisa melihat ya bahwa kita ini masih demokrasi prosedural, masih berbicara kuantitas. Belum masuk kita ke substantif. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi dan Bang Reska bahwa kita ini memang, saya menyebutnya, harus masuk ke arah teknokratik. Mau dibawa kemana nanti negara kita ini, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif, dan kemudian nanti mereka ini yang menentukan yudikatif ini juga. Nah yang terakhir ketiga adalah makro. Nah kita ini sudah 78 tahun, tak terasa 2 dekade lagi, kita 100 tahun berdekah. Satu centurion kita nanti ya, jadi inilah momentum mendukung kita visi 2045, demokrasi yang substansial untuk mendukung target-target negara apa. Kita mau jadi high income, menjadi negara terbesar ekonomi top 5, top 3, dan kemudian zero poverty, zero hunger. Nah ini yang harus dikampanyekan secara betul-betul masif gitu. Berarti tidak hanya sosok saja, tapi juga visi-misinya apa yang pasti jelas, kalau ibarat lirik kan mau dibawa kemana hubungan ini ya? Nah iya deh menarik nih ketika menyorotnya apa yang disampaikan oleh Bang Vincent tadi, mengatakan bahwa ketika kita bicara mengenai informasi ataupun juga kempen yang mendidik bagi masyarakat, ini akan menjadi substansi yang sangat penting. Bahwa kita perlu juga melihat bahwa dunia juga sudah melakukan riset gitu ya. Bahwa berdasarkan data UIA sendiri, demokrasi Inggris mengatakan bahwa skor Indonesia itu masih di range sekitar 6,67%. Dari 165 negara yang menjadi sasaran risetnya, kita itu masih berada di peringkat 52. Artinya apa? Perlu melakukan perbaikan perbukaan secara konstruktif. Meskipun ada aspek positifnya, misalnya penyelenggaraan pemerintahan, kemudian juga penyelenggaraan pemilu yang sudah sangat semakin matang dengan terstruktur, melalui KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Tapi perlu yang menjadi hak yang dilakukan secara penuh adalah otonom pemilih tadi. Kita masih termindset atau terpengaruh oleh lingkungan, oleh toko, ataupun juga ada faktor-faktor lain yang bisa mengatasi. Faktor-faktor X-nya ya. Sangat berbahaya saat yang bisa mempengaruhi mereka ketika memilih ke depan. Baik, berarti kita akan coba tanya nih sama yang nanti akan memilih di 2024. Ini paling diperembutkan. Iya, ini. Gen Z dan Lillennial ya. Kita tanya, karena suara mereka di pemilu 2024 ini lumayan besar ya Pak Dodi ya. Devi, Devi sudah mendengar tadi Pak Dodi sudah sampaikan, Bang Reska secara komunikasi juga sudah sampaikan. Sebenarnya apa yang ingin diketahui dari pemilih pemula ya Devi terkait kampanye yang disampaikan oleh para baik itu nantian ingin, Wah, kayaknya Devi akan tertarik nih ketika mendengar slogan ini atau sampaian ini. Devi gimana ngeliatnya? Kalau dari aku ya Kak, itu sih kita sebagai Gen Z ini kita biasanya lebih sering aktif di sosial media ya. Oke. Nah, jadi ketika kita lebih sering ngeliat salah satu muncul pihak itu jadi kayak termain set, terbentuk di kepala kita bahwa, oh ini nih, tapi menurutku semakin kesini Gen Z dan Gen lainnya semakin pintar untuk memilih ya. Jadi nggak asal, oh ini nih gitu. Jadi mereka riset dari segala platform. Kemarin tuh juga sempat aku liat ada salah satu acara yang bekerja sama-sama universitas ya. Nah, disitu juga menampilkan beberapa tokoh calon presiden yang mungkin akan maju ke depannya. Dari situ juga kita melihat bahwa, oh ternyata si tokoh A, tokoh B, tokoh C itu punya perspektif yang berbeda dan citra yang berbeda. Dan akhirnya mereka bisa menilai dari situ. Jadi mereka menilai dari fakta data yang ditampilkan secara spontan gitu. Pak Dodi, ini kan tadi ngeliat nih, Devi udah sampaikan. Mereka kan akhirnya para pemilih pemula ini melihat dari data yang disampaikan. Nah, poin-poin yang memang sebaiknya kalau Pak Dodi di KPU melihat para peserta pemilu ini, apa yang memang harusnya menjadi poin? Supaya nanti generasi pemilih pemula ini tahu nih targetnya mereka ketika mencobot, nggak hanya lihat gambar doang ya? Atau, ah bingung jadi capcip-cap aja nih, gimana Pak Dodi? Ya, ini penting sekali ya. Jadi pemilu ini kan sebenarnya konflik yang dilegalkan ya oleh pemerintah undang. Jadi karena dia orientasinya merupakan kekuasaan, yaitu kursi anggota legislatif maupun calon terpilih presiden dan wakil presiden, maka disitulah ada kontestasi, ada kompetisi disitu, ada konflik yang itu dilegalkan dalam sebuah mekanisme namanya pemilu. Mereka memperebutkan yaitu pemilih. Salah satu adalah Gen Z, ada 51,8% pemilih Gen Z dan pemilih milenial di Provinsi DKI Jakarta yang akan, dan ini representasi dari nasional yang diperebutkan. Artinya pemilih pemula Gen Z dan milenial ini akan menjadi kunci dari pemilu 2024 ke depan. Yang tadi disebutkan aspirasi Gen Z adalah ingin melihat data, ingin melihat kemudian kompetensi. Ini menarik, karena sekarang bukan lagi eranya orang pasang baliho tanpa orang dikenal. Ini sebenarnya siapa? Anaknya siapa yang dilihatkan? Tapi apa isi kepalanya mereka? Apa gagasannya mereka? Nah, jadi kami mendorong kalau ada kampanye yang dia datang ke tempat Anda, ke tempatnya Devi, ke tempatnya Bang Vincent, ke tempatnya Bang Rezka, ini kita undang, kita ajak mereka bicara, apa yang mereka tawarkan untuk dapil mereka, untuk daerah mereka, untuk Indonesia ke depan. Kita bedah isi kepalanya, kita tanyakan apa gagasannya untuk Indonesia, itu akan lebih menarik. Oke. Daripada orang datang ditanya NPWP, nomor Biro Wani Biro. Pak Doni, Pak Doni, ayo coba mau tanya ke Devi ya, Devi tadi kan udah dijelasin sama Pak Doni, sebenarnya kalau Devi sendiri, apakah terbantu dengan adanya kayak tadi ya, mereka mengadakan kegiatan, kemudian mungkin kalau kita lihat di beberapa platform ada talkshow juga, memperkenalkan, sudah tiga orang yang memang kita tahu tinggal mendaftar saja ya, mendeklarasikan diri untuk menjadi cawapres gitu. Nah ini membantu nggak sih sebagai pemilih pemula untuk Devi sendiri, adanya kegiatan-kegiatan seperti itu? Iya, kalau dari kegiatan tersebut pasti membantu sih. Jadi kita bisa melihat sejauh mana aksi, jadi nggak cuma janji, cuma di situ mereka membuktikan aksi-aksi mereka sejauh mana. Nah, media sosial kan pastinya menunjukkan citra yang baik-baik saja. Nggak mungkin media sosial itu menunjukkan citra yang buruk ya. Nah, dari situ kita gen Z juga pastinya ngulik kira-kira di balik ini itu ada maksud apa gitu. Jadi nggak benar terang-terangan, oh ini pure kayak gitu. Kecuali kamera netizen ya. Iya, tapi sebenarnya mereka punya insting juga ini. Takutnya ada apa-apa ya, karena mungkin lebih kritis ya. Bang Vincent gimana melihat ya kalau berdasarkan kebijakan publik nih, ini pemilih pemula sudah bersuara nih. Ketika mereka ditawarkan misalnya sebuah pembicaraan atau juga sebuah data, mereka nggak telat mentah-mentah, oh bagus ternyata citra dirinya. Seperti apa Bang Vincent melihatnya? Iya, jadi kita bisa lihat ya ini potensi yang luar biasa. Ratusan juta, seratus jutaan itu jumlah pemilih muda ya. Baik generasi milenial maupun yang sekarang yang Z, generasi sandwich yang sekarang ini. Jadi ini adalah peluang besar. Kita juga harus lihat ini, rekan-rekan sekalian, pembelajaran dari 2019. Masih tingginya tingkat apatis ya daripada generasi milenial. Tetapi berdasarkan berbagai riset dan survei, banyak lembaga, ini sekarang ada tertarikan dari generasi muda. Nah khususnya ini saya melihat karena faktor teknologi ini. Kita hidup di era 4.0 ya, semua serba terbuka, informasi begitu cepat didapatkan. Nah ini yang harus kemudian diperhatikan oleh para termasuk KPU, termasuk juga penyelenggara-negara, penyelenggara pemilu. Ini jangan disiasiakan, karena ini momentum supaya semua inklusif itu terjadi ya. Inklusif generasi muda, kaum perempuan, penyandang disabilitas. Nah oleh karena itu harus diperhatikan kembali bahwa apa sebenarnya yang interes dari generasi muda ini. Nah jadi ada beberapa hal ya, termasuk mereka mulai khawatir bahwa hak suara mereka akan dicuri oleh orang lain atau dimanipulasi, itu khawatiran baru. Kedua, mereka mulai berpikir bahwa begitu banyak problematik-problematik sosial. Nah termasuk juga para generasi muda ini mulai memikirkan bagaimana ya, supaya administrasi begitu lapang, begitu cepat. Nah kita bisa melihat ya, mungkin ke depan harus juga administrasi yang mungkin yang tetap sesuai dengan legal formalnya, supaya generasi muda ini tidak kesulitan untuk melakukan pencoblosan atau pemilihan nanti. Baik, terakhir, Bang Reska ada juga singkat ya. Tadi kan sudah disampaikan, sebenarnya apa yang baik bahasa seperti apa yang baik di kampanye ini agar tadi kontensasi ini juga mereka tahu, bisa menyampaikan dengan baik apa yang ingin mereka kampanye kan. Kemudian pemilih juga tahu maksudnya, jadi nggak beropini masing-masing. Bang Reska, silakan. Nah kalau ditanya, bahasa apa yang layak ataupun juga bahasa yang kontes dapat diterima publik, tentu ini akan menjadi hak masing-masing individu. Yang jelas adalah, pertama tidak membohongi publik secara konstruktif, memanipulatif, karena publik sudah sangat cerdas sekali. Yang kedua adalah bagaimana bisa memberikan edukasi dan juga transfer knowledge kepada publik. Jadi misalnya dalam proses pembangunan A, karena yang bersangkutan adalah kepala daerah di wilayah A, dia harus bisa menyatakan, bisa membuktikan bahwa program yang mereka lakukan ini bisa menjadi program keberlanjutan. Dan sesuai di daerahnya. Yang kedua adalah misalnya visi-visi nasional, misalnya keberlanjutan IKN. Nah sejauh mana ketiga pasangan calon ini atau partai politik ini bisa berkomitmen untuk menunjukkan IKN. Karena IKN ini bukan bicara soal Jokowi, bukan bicara soal Indonesia, tapi diatur secara resmi oleh undang-undang yang menjadi tanggung jawab bersama, siapapun nanti akan melanjutkan kompetnya serafet. Yang pertama adalah jujur, terbuka, dan adil kepada masyarakat. Jujur dan terbuka dari Bang Reska, dari Devi. Terakhir, seperti apa yang ingin didapat terkait kampanye nantinya? Ya betul, aku tadi setuju sama apa yang disampaikan. Karena sekarang itu isulanya katanya trust issue. Kita banyak banget trust issue sama politik. Dan wastruth juga banyak pembenaran yang buktinya itu salah. Betul, jadi mungkin lebih dibuktikan lagi apa yang statement tadi bilang, disampaikan pada saat ini kan pasti biur-biuran banget kan, di-share segala macam. Tapi lebih dibuktikan, itu memang benar-benar dijalankan. Kalau dari Devi, ingin sebuah pembuktian nantinya. Pak Dodi, bagaimana kita melihat kampanye yang juga bisa disampaikan ke pemirsa? Kalau kata anak muda kan, karena trust issue dia perlu validasi. Susah kalau ada trust, susah. Maka yang paling penting adalah kampanye itu berbasis pada fakta tadi disebutkan. Jadi KPU sudah memfasilitasi anak-anak muda untuk mengakses informasi terkait dengan calon. Jadi teman-teman di anak-anak muda bisa mengakses info.pemilu.kpu.go.id. Itu bisa mengecek profil calon. Kemudian kalau nanti dalam pendaftaran presiden, wakil presiden harus menyampaikan visi-misi program yang merupakan penurunan dari RPGMN maupun memujudkan visi dari Indonesia kita ke depan. Itu nanti akan disampaikan di portal tersebut. Jadi akses informasi tentang bakal calon, tentang platform partai politik, maupun visi-misi program pasangan calon presiden, wakil presiden, dan ada di info.pemilu.kpu.go.id. Dan itu terbuka. Itu terbuka. Ada juga inisiasi dari teman-teman masyarakat sipil, bijakmemilih.id, itu juga merupakan profil dari masing-masing kandidat. Itu nanti juga akan bisa menjadi sarana informasi. Itu lewat gadget, rekan-rekan bisa mengakses informasi pemilu tersebut. Kemudian juga kalau mau mengecek, kita sudah ada di pemilih di TPS apa enggak, cek di cek dptonline.kpu.go.id. Jadi, ada alamat TPS, bahkan ada lokasi TPS-nya di mana, tinggal klik. Nanti mau ke TPS-nya di jalan apa, titiknya di mana, itu sudah tersedia. Itu bagian dari KPU untuk memfasilitasi anak-anak muda dan semua pemilih agar mudah mengakses informasi, baik tentang kepemiluan maupun tentang calon. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Tapi Pak Dodi, kalau seandainya ini ada masyarakat ataupun anak muda yang akan memberikan asupan terkait dengan track record dari kandidat tersebut, Apakah ada ruang publik yang dibuka di sana, Pak? Pada prinsipnya, kita dalam proses pencalonan kemarin, ada namanya masa tanggapan masyarakat ya, itu tanggal 19-28 Agustus. Sudah kami buka dan cukup banyak masyarakat yang memberikan tanggapan, termasuk dari anak-anak muda. Itu kita lakukan nanti klarifikasi kepada bakal calon tersebut. Tapi untuk masa kampanye, sifatnya memang dialektika antara kandidat dengan calon pemilih. Nah, itu dilakukan secara langsung dengan mereka. Jadi silahkan. Kita harus dukung dan kawal KPU ya. Ya, kita kawal siapapun bisa. Terakhir ke Bang Vincent. Bang Vincent, kampanye untuk pemilu 2024 harus diwaspadain seperti apa kebijakan publiknya. Sikat Bang Vincent. Sudah habis eranya kampanye gelap, kampanye hoax, politik identitas. Jadi saya mau kasih contoh, teladan di dalam kebijakan publik. Namanya Lee Kuan Yu, pendiri Singapura. Beliau itu aktif ketika menjawab ke kampus-kampus. Ke generasi muda. Apa yang kalian tidak suka dari saya? Apa yang kalian inginkan? Nah, kita sudah melihat sekarang ini banyak calon-calon dan lain-lain. Bakal calon ya sebenarnya. Bakal calon masuk ke kampus-kampus. Generasi muda ini jangan sampai nanti kecewa. Karena hanya dipakai sebagai objek. Nah, haruslah mereka juga nanti jadi subjek di dalam pemilu. Subjek juga ketika nanti sudah berjalan legislatif, eksekutif, dan yudikatif nanti. Terlibat ya? Terlibat. Oke. Jadi jangan gunakan kesempatan yang salah, tapi gunakan kesempatan yang tepat nanti di 14 Februari 2024. Silakan cari data sebanyak-banyaknya dengan tadi informasi yang benar-benar sudah resmi disampaikan oleh Pak Dodi melalui info KPU juga. Kemudian tentukan apakah ini sesuai dengan visi-visi dan kita. Tidak hanya melihat sekedar track recordnya. Ikutin terus perkembangannya ya Bang Reska ya. Berarti supaya apa yang disampaikan ini sesuai nantinya ke hati kita dan menentukan pilihan. Kalau gitu Bang Reska, Devi, Pak Dodi, Bang Vincent, terima kasih. Kita juga masih akan terus berbincang ya. Karena kita masih banyak informasi pastinya untuk pemirsa di siap-siap pemilu. Bapak-bapak, terima kasih ya. Terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.